Intro Abang Kanta Hai teman-teman Kita Kuan-uan Adek Kenzu Kota Ocon Halo Happy weekend Nah kali ini kita buat video lagi Staycation di Hotel 101 Di Jalan Raja Wali Palembang Stay tune ikutin kita ya Ada apa aja Fasilitasnya apa aja Tentang Hotel 101 Palembang Nah untuk lokasinya Dari Hotel The 101 Palembang Ini letaknya persis Di sebelah Hotel ALTS Di Jalan Raja Wali Palembang Nah saat ini kita sedang melakukan check-in Yang sudah kita booking melalui Traveloka Nah untuk proses check-innya Disini cukup terbilang cepat Karena begitu check-in Kita Gak Sampai menunggu Dan langsung diberikan kamar Oh iya Jangan lupa juga Dia ada Uang deposit Sebesar 200.000 rupiah Disini Nah Ini kita masih ada di lobby Jadi Kurang lebih Untuk lobbynya Seperti ini Ada beberapa Kursi Untuk menunggu Lalu ada lift Dan juga Restorannya Yang terletak di lantai Yang sama dengan lobby tersebut Nah Ini restoran Yang dimaksud tadi Dan kita akan review juga Di keesokan harinya Jadi stay tune terus Di video kita Di Katakinsu Channel ya Nah Kita sudah Mendapatkan kamar Saat ini Untuk kita Diberi di lantai 2 Untuk kamar Di kamar 206 Jadi langsung aja Menaikin lift Menuju lantai 2 Lantai 2 Lantai 2 Nah Kita sudah Memasukin lorong Untuk menuju Ke kamar kita Untuk Lorongnya ini Pencahayaannya Sangat bagus Karena di ujung sana Ada kaca yang besar Dan lantainya Ini juga Menggunakan Karpet Yang masih Sangat bagus Dan terawat Nah Untuk yang pertama Langsung aja Kita review Kamar mandinya Jadi Bedroomnya ini Menggunakan Pintu geser Yang seperti ini Bagus banget Pintu gesernya Dan Ini wastaplenya Agak lumayan Kecil Dan ada Air hangat Dan air dingin Untuk perlengkapannya Ini lengkap Ya Ada Sour gel Dan shampoo Dan lain-lain Untuk kacanya Ya sebesar Wastapl ya Ada hair dryer Ini Pintu kaca ini Langsung terhubung Dengan Sowernya Di atas Yang Sower gantung Dan Untuk dibawanya Gak ada kerannya lagi Kamar mandinya Agak lumayan kecil Dibandingkan hotel-hotel Sebelumnya Namun Ini juga rapi banget Ada handuk disana Ada gantungan handuk Untuk Toiletnya juga Harut Oke Sekarang lanjut Review ruangannya Disini seperti biasa Ada TV LED Tapi Untuk ukurannya Sepertinya Agak lebih kecil Sedikit Ya 32 inch Nah Untuk Mejanya Seperti ini Langsung ada Dua botol air mineral Ada Kopi gula Teh Creamer Yang Gak terlalu Tersusun rapi Disini Namun Dia Disini Kelebihannya Dan berbeda Dengan yang lain Dia ada Memiliki gula aren Disini Selain gula putihnya Juga tersedia Ada Masak air panas Yang sangat penting Untuk kaca Riasnya Disini Lumayan Dan Pencahayaannya Ini yang Saya suka Karena Membuat Kamar yang Gak terlalu besar Ini Tampaknya Homey Dan Enak Pencahayaannya Nah Kebetulan Kita di lantai Dua Jadi Tampak banget Dari jendela kita Ini swimming poolnya Terlihat disini Meski Swimming poolnya Tidak terlalu besar Namun Dia tetap Tersedia Dua kolam Yaitu Kolam Untuk anak-anak Dan satu lagi Kolam 1,2 meter Oke Selain itu Dia ada Lampu tidur Disini Ada majalah Kita Kota Sumsel Ada Bapak Gubernur Disana Ada meja kecil Di bawah lampu Mencolokan listrik Nah Untuk dekorasi Dari kamar ini Tentu saja Dekorasinya itu Adalah Kain songket Ciri khas dari Kota Palembang Bagus banget sih Menurutku Untuk kasurnya Lumayan Untuk berempat Ini kita Di kamar Deluxe Double Tapi Kasurnya ini Lumayan ya Memang agak Lebih kecil Dari hotel lain Tapi lumayan lah Pas ya Nah disini Ada kaca lagi Yang sangat Besar Banget Dan juga Disini Ada meja Satu lagi Ada telepon Ada lampu Tidurnya lagi Kemudian Ada hanger Ada lemari Ya Cukuplah Untuk menaruh Barang-barang Disini Ada Safety box Ada Mini bar Juga Untuk Mini bar Ini kosong Tapi setelah saya cek Lumayan Dingin Tapi meski Nggak terlalu dingin Nah Berhadapan dengan Bedroom Ini ada Connecting door Yang terhubung Dengan kamar sebelah Jadi untuk Keluarga Yang pesen Dua kamar Itu bisa banget Request Kamar sebelahan Dengan fasilitas Connecting door Ini Nah Ini Evacuation map Yang perlu Banget Kita perhatikan Saat Staycation Untuk AC Dari kamar Ini Dia menggunakan AC sentral Seperti ini Dan Lalu Untuk Sandalnya Diberi Hanya Satu pasang Saja Namun Meskipun Hanya satu pasang Ternyata Setelah dipakai Sandalnya Ini Tampak Lebih tebal Dari hotel Hotel Lainnya Nah Yang aku Sukain Keseluruhan Dari kamar Hotel Ini Dia Ada Lagi Sofa bed Yang sangat Besar Di sebelah Sana Nah Kalau ini Seperti biasa Anak saya Seneng banget Bagian Nyusun-nyusun Makanan Di dalam Mini bar Setiap Kali kita Mau Staycation Bikin Lagi apa Siti pun Apa Sesu Nah ini sudah sore hari Pukul 3 sore saat ini Dan kita akan menuju swimming pool Buat berenang Nah swimming poolnya hanya turun satu lantai Karena terletak di lantai 1 Oke kita sudah sampai di swimming pool Namun saya agak kecewa Ternyata swimming poolnya benar-benar Tidak ada yang jaga Dan untuk handuknya semuanya Tidak ada Tidak tersedia handuk yang bersih Oke kita sudah ada di kolam berenang Ini kolam berenangnya lumayan bagus Walaupun agak kecil Tapi dia tersedia dua ya Ada kolam berenang untuk anak-anak Dan satu lagi di sebelah sana Ada kolam dewasa Yang kedalamannya 1,2 meter Tidak ada Ada Apa ada Tidak ada Tidak ada Terima kasih telah menonton! 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 Oke terima kasih sudah nonton Kanta Kenzu channel Semuanya ini sudah di akhir video Kita staycation kita Di hotel The One on One Palembang Jadi untuk keseluruhan review dari tempat ini Saya sih nilainya 8 Karena di hotel ini Saya suka banget ruangan hotelnya Yang menurutku itu Bagus Dan pencahayaannya juga Baik itu aja sih Sampai jumpa di review kami selanjutnya Terima kasih